. Di hadapan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, Kamis, 2 November 2023, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa, tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Pinrang yang banyak dibantu oleh unsur Forkopimda. Kunjungan kerja penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, merupakan kunjungan kerja pertamanya di Kabupaten Pinrang, setelah beberapa waktu lalu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Bupati Irwan melanjutkan, sinergitas yang selama ini terjalin baik di antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan unsur Forkopimda, banyak memberikan manfaat, salah satunya terbukti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak beberapa waktu lalu yang berlangsung dengan kondusif. Selain itu lanjutnya, kedewasaan masyarakat dalam menerima perbedaan pilihan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, juga menjadi salah satu faktor utama sehingga setiap pelaksanaan pesta demokrasi senantiasa berada dalam keadaan kondusif. Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin dalam sambutannya mengungkapkan, keberhasilan pembangunan di setiap daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak aspek dan kontribusi dari berbagai pihak dan golongan masyarakat. Olehnya itu lanjutnya, kehadiran pemerintah tentunya diharapkan bisa menjadi pemersatu seluruh golongan dan memaksimalkan pengelolaan seluruh aspek yang ada sehingga dapat bersama-sama dalam membangun daerah. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan pada kegiatan Silatur Rahmi yang digelar di ruang pola kantor Bupati Pinrang dengan menghadirkan staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, kepala desa lurah, dan sejumlah kepala lingkungan, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya.